Loh, kok dia mirip banget sama pacarku? Sayang, kamu keren banget! Kamu lagi cosplay jadi CEO ya? Sorry, kamu siapa ya? Maaf pak, Diana baru, karyawan magang. Maaf ya pak, saya salah orang. Hei, kamu jangan halu deh. Orang kayak kamu gak mungkin bisa kenal sama CEO seperti dia. Kamu mirip banget loh sama dia. Kamu beneran bukan CEO perusahaan aku. Kan aku udah bilang berkali-kali sama kamu. Kalau aku ini bukan CEO di perusahaan kamu. Tau jangan-jangan kamu punya kembaran ya? Terus kalian dipisahin waktu kecil. Kamu terlalu banyak nonton drama ya? Soalnya kamu tuh mirip banget tau sama dia. 11-12 sama dia. Hei anak magang, perusahaan kita akan mendirikan sebuah resort. Berkas ini kamu yang kerjain ya? Maaf pak, bukannya proyek ini seharusnya bapak ya yang megang. Oh, saya ada urusan sama pacar saya. Jadi saya gak bisa ngerjain proyek ini. Tapi pak, besok hari anniversary saya sama pacar saya. Jadi saya juga ada janji pak sama dia. Proyek ini sangat penting untuk perusahaan kita. Jadi kamu jangan menyenyakkan kesempatan ini. Tapi pak, saya ini kan cuma anak-anak. Oh, jadi kamu gak mau? Oke, aku akan mempertimbangkan kinerja kamu dalam bulan ini. Kalau gak salah, kamu gak capai target kan? Ya udah pak, saya kerjakan. Aduh, tempat ini lebar banget sih. Mana mungkin bisa siap dalam satu hari. Sayang, kayaknya aku belum bisa pulang deh hari ini. Maafin aku ya. Acaranya kita undur aja ya besok. Sayang, kamu ngapain di sini? Cuasa udah mendung loh. Udah mau hujan. Ayo pulang. Garet, kok kamu bisa di sini sih? Iya, ngasih nanya lagi. Udah itu gak penting, ayo pulang. Udah mau hujan nih. Udah siapkan kerjanya. Ayo kita pulang. Aduh, cape banget. Penang harus buat PPT lagi. Udah, kamu seterah aja. Biar aku aja ngerjain. Kamu lupa ya? Kan dulu aku. Juki skripsi. Wah, beneran sayang. Makasih ya. Saya suka. Bagus. Kamu sudah bekerja cukup keras. Kita tinggal menunggu proyek ini disetujui. Kalau proyek ini sudah disetujui, saya akan memberikan kamu bonus. Terima kasih atas pujiannya, Pak. Maaf, Pak. Sebenernya yang buat proyek itu saya dan pacar saya, Pak. Roger, kan kamu kemarin yang ngasih proyek itu ke aku. Kamu bilang kamu mau pergi sama pacar kamu. Ras, ras. Kamu itu cuma anak magang di sini. Lagi yang proyek sebesar itu, mana mungkin dikasihkan anak magang kayak kamu. Bapak mau tahu sesuatu? Kinerja dia bulan ini tidak mencapai target. Saya saranin, pecat aja dia. Yang harusnya dipecat itu? Kamu. Loh, kenapa saya, Pak? Proyek itu saya yang buat. Dan atas nama saya. Jelas-jelas. Laporan ini saya yang buat. Kenapa tiba-tiba nama di proyek ini bisa berubah jadi nama kami? Untungnya saya menguping dari tagi penggantian itu. Kalau saya tidak menguping, saya tidak bakalan tahu siapa yang bermain licik di kantor ini. Dan saya tidak butuh karangan licik seperti kamu. Pak, Bapak itu adalah seorang si itu. Kenapa Bapak rela membela anak magang rendahan seperti dia? Tutup mulut kamu. Kamu tahu dari mana? Kalau dia ini cuma anak magang rendahan biasa. Dia ini pacar saya. Dan proyek ini. Kami berdua yang ngerjain. Pak Faris, tolong ngapak pecat dia. Berani-beraninya ya kamu bohongin aku. Nih, rasain. Ini akibatnya kalau kamu ngebohongin aku. Iya, iya, sakit-sakit. Tapi kan, tadi aku udah nongin kamu. Jadi kita empas dong. Dan juga, aku nggak bakal bohongin kamu lagi. Permisi. Saya pesen nasi goreng spesialnya satu ya. Oke, ditunggu ya. Nasi iwi. Abangku terlalu baik sama kamu. Sampai kamu dikasih makan terus. Jadi kamu, dapat biaya siswa delawang negeri? Aku nggak mau kuliah. Biaya di sana pasti mahal. Kenapa sih bang? Jadi, nasi iwi beneran mau kuliah ya? Dia dapat biaya siswa sih. Tapi dia tolak. Emang kenapa lo? Kamu apa kabar? Aku baik. Sekarang aku udah punya pendapatan yang lumayan loh, semenjak kuliah di luar negeri. Bagus dong, kalau kayak gitu. Adik kamu mana ya? Seharusnya dia kuliah juga kan? Tadi kamu pesan apa? Terserah kamu apa aja. Oke, gitu ya. Permisi, ini pesanan ya. Aku udah tebak. Pasti kamu bawain aku nasi goreng yang biasa aku makan. Dan rasanya masih tetap sama. Terima kasih. Ada yang mau aku tanya sama kamu. Waktu aku kuliah di luar negeri, ada orang yang ngasih uang ke aku. Ada yang bisa saya bantu? Saya lapar banget. Uang segini bisa dapet apa ya? Yaudah, kamu duduk di sini ya. Biar saya siapkan. Tunggu sebentar. Ini makanannya. Semoga membantu ya. Bab, apa sih bantu teman Luffy itu? Oh, dia teman kamu, dek. Iya, teman aku. Dia sama kebiasaan minta-minta. Udahlah, dek. Gak ada salahnya juga kan kalau kita berbagi. Siapa tahu, dengan cara berbagi, kafe kita ini bisa rame ke depannya. Ingat ya, bang. Kita ini berbisnis, bukan ramah. Makanan yang lahap ya. Pas aku datang lagi ke kafe ini, katanya kafe ini udah tutup. Kalian pergi kemana sih pas aku mau keluar negeri. Udah lah, Ras. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kan, kamu udah bahagia. aku mau ngomong serius ke kamu. Maaf, aku gak bisa. Aku harus jualan. Kamu boleh pulang. Bang, itu bukan Ras Iwi ya? Kenapa dia ke sini? Dia cuma mampir bentar kok. Emang abang ngomong apa aja? Abang udah kasih tahu semuanya? Kebaikan kita gak perlu dilihatin deh. Tampak ngikhlas kok nolongin dia. Bang, kenapa abang gak ngomong aja sih? Kalau abang gak biayain dia, kuliah lu negeri. Jadi kamu mau ngelamar di perusahaan ini? Itu semua? Jam, tas, sepatu yang aku beli. Sini balikin. Terus, aku pake apa dong? Kalau kamu masih mau kerja di sini, balikin itu semua. Nah, gitu dong. Yaudah, silahkan kamu lanjut bekerja. Aku seneng banget kamu lakuin itu ke dia, sayang. Tapi aku mau, kamu lakuin yang lebih menyakitkan dari itu. Apa itu, sayang? Wah, rencana kamu bagus banget. Aku bakal ikutin rencana kamu. Yaudah, nanti sore yang kamu ikut saya meeting ya. Kenapa Pak Garen gabung rasinya aja, Pak? Saya udah putus sama dia. Bagaimana putus sama meeting apa, Pak? Harusnya cukup profesional aja dong. Udah ya, enggak usah punya tanya. Kalau kamu masih mau bekerja di sini, saya tunggu kamu jam 4 nanti. Loh, Pak, bukannya kita mau meeting ya? Kok jadi kuafet ini sih, Pak? Sebenarnya, kita hari ini enggak ada meeting. saya bawa kamu ke sini. Saya bawa kamu ke sini karena saya enggak tahu kenapa suka sama kamu. Maaf, saya enggak bisa. Yaudah, enggak apa-apa. Aku masih bisa kasih kamu waktu, Pak. Aku enggak tahu kenapa tiba-tiba dia begitu menjadi orang yang berbeda. Kini aku mulai terbawa perasaan padanya. Orang yang enggak disangka justru malah lebih indah pada akhirnya. Terima kasih ya atas pertemuan yang tidak disengaja. Maaf, ada apa ya, Pak, manggil saya ke sini? Saya mau ngomong pribadi ke kamu. Apa itu, Pak? Kamu mau kan jadi penamping saya? Kali ini, tolong kasih saya kesempatan. Kalau gitu, aku masih ingin cincin ya ke kamu. Tapi bohong. Makan untuk prank.